Nah ternyata terpulang kali begini, masalahnya ini belum bebas, yang di depan pun belum dibebasin, itu yang di depan pun aja gak bisa bebasinnya, hampir lagi nakam. Nah soedetan ini tadinya dari arah mana ke aliran mana Pak? Ya memang rencananya sih ke kali ini-ini juga. Jadi di depannya ketemu kali ini, belakangnya juga kali ini ntar kita menenggauin gitu. Ini soedetan ya Pak? Ini soedetan, ya cuman dia kan istilahnya, emang kayaknya segitu kan yang tadi saya kata. Warga sendiri menyayangkan gak sih Pak proyek ini, mantep? Iya, aku pasti menyayangkan lah. Kita aja juga kan, istilahnya kalau begitu kan, dari dulu juga memang udah banyak pada ngonrol, udah macem-macem orang dari mana aja pada ngonrol. Udah banyak banget, banyak orang yang ngonrol juga. Pak untuk saat ini kan kondisinya sudah menjadi tempat kayak seperti penampungan sampah ya Pak? Jadi udah Numbuktabak, warga sendiri khawatir terserang penyakit? Ya itu juga tadinya udah upload, cuman sebagian udah di-stop juga. Nah tadinya kan belasang ada jembatan, itu tadi kan udah di-stop. Tadinya udah reman aja dari RT3, RT4, buangnya kemarin. Barang udah di-stop. Kalian tinggal bagian ini, kalau bagian ini paling, kalau ada orang buang-buang kuin aja. Tapi kalau sampah saya berani, sehingga jemuin juga. Tunggu-tungguin gak apa-apa. Kalau sampah kan, tinggulnya ini juga kan. Pak awalnya ini, aliran ini kemana sih Pak? Dulu itu sebelumnya aliran ini? Ya aliran sih rencananya memang kali ini-ini aja. Itu tentu siang kan kesana kan keurahan itu tadi. Itu tentu siang kan lebih lelok-lelok. Memang dulu akhirnya kesana? Sebelum dijadiin sodetan, dulu itu apa Pak? Ya kalau ini seperkampungan di sini. Rumah tadi mawarga? Rumah, rumah warga. Termasuk rumah saya juga di situ. Setelah gusur sodetan itu? Iya. Gusur sodetan. Pak, kan masih ada beberapa sampah nih Pak, kelihatan harapannya warga kepada petugas, kepermerintah lah. Supaya dibersihkan, diangkut apa gimana Pak? Ya kalau diangkut sih saya rasa agak sulit ya. Masa orang sulitnya kan apa-apa. Kalau memang ini diangkut, berarti kan kegali. Kegali lah itu. Kalau kegali ini, dalamnya bukan malam. Dalamnya 7 meter lebih. Ini, kebawahnya 7 meter lebih. Kalau digali, saya dulu udah ditanya juga mau Pak Lura. Saya udah tanya Pak Lura. Pak Lura, ini saya bilang kalau mau Pak Lura mau digali, silakan digali. Cuma saya minta, sebelum Bapak Gali, saya minta pagar dulu. Sekilinnya pagar. Menyodor As ini, batas ini sampai di pagir, baru digali. Masalahnya ini ke dalamnya 7 meter. Sekarang air ke atasnya paling berapa meter, tak dilihat. Kan gitu. Kalau memang, di sini ada orang nyibur, semuanya, itu sudah pasti mati Pak. Orang kecil. Orang tua ada, kalian nggak bisa perang, mati. Kalau itu ngajuinnya kapan tuh Pak? Tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Lebih kurang. Waktu saya ngomong Palu Rai tuh? Iya. Ya paling baru 2 tahun lah. 2 tahun, tapi belum ada laksana sampai sekarang ya.